Seorang bandar sabu di Tangerang, Banten ditembak mati. Petugas Satuan Narkoba Polres Metro Tangerang Senin pagi karena melawan. Jenazah Hendra dibawa langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Kejadian berawal saat Hendra dibekuk petugas dengan barang bukti 400 gram sabu, serta sepucuk senjata api jenis revolver. Dari pengakuannya, narkoba diperolehnya dari seorang warga binaan lapas pemuda Tangerang. Ketika akan dikonfrontir, ia justru melawan petugas dan berhasil dilumpuhkan. Pada saat akan dilakukan pengejaran, menunjukkan bahwa dekat lapas pemuda, nanti tersangka akan menunjukkan inisial W. Pada saat itu, tersangka melakukan perlawanan terhadap anggota kita di lapangan, sehingga dilakukan tindakan tegas dan tersangka sudah kita kirim ke Dari Sunde untuk dilakukan otopsi. Sebelumnya, Sabtu lalu polisi telah mengamankan tiga orang bandar lainnya di lokasi berbeda. Petugas juga masih menyelidiki warga binaan lapas pemuda berinisial W yang diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas. Dimas Arief Setiawan melaporkan untuk NET.